Ada tokoh namanya Rene Descartes ya, nulisnya tuh Rene Descartes, Descartes ya. Rene Descartes ini bilang sebuah kalimat yang menurut aku menarik banget ya. Dia bilang kayak gini, nah ini yang akan kita bahas ya. It is not enough to have a good mind ya. It is not enough to have a good mind. Gak cukup hanya dengan punya pikiran atau mindset yang baik. The main thing is to use it well. Jadi yang paling utama adalah bisa menggunakannya dengan baik gitu. Jadi katanya punya mindset yang positif, punya pikiran yang positif, punya mindset yang baik, punya pikiran yang baik. Itu ternyata gak cukup kata Descartes ya. It's not enough. Yang paling utama adalah bisa menggunakannya. Nah, sederhananya sih mau bahas gini. Ternyata berpikir positif aja itu gak cukup. Jadi teman-teman punya pikiran yang positif aja itu tuh gak cukup. Dipakai buat apa pikiran positifnya? Nah, itu yang lebih penting ya. Jadi kalau selama ini, aduh yang penting aku bisa berpikiran positif. Aku bisa ngebangun mindset yang positif. Kalau teman-teman mikir hal itu aja udah cukup, karena balik lagi nih, hal berpikir positif itu menjadi hal yang cukup buat kebanyakan orang. Akhirnya, udahlah gak usah melakukan apa-apa. Cukup berpikir positif aja itu udah baik. Tapi kan kita gak cukup. Bukan berarti berpikir positif itu buruk. Bagus, namanya juga berpikir positif ya. Berpikir baik ya, baik ya gitu. Cuman, it's not enough. Dia tidak cukup. Tapi juga harus bisa digunakan. Harus bisa bermanfaat. Harus bisa dikontribusikan. Jadi, ketika kita punya pikiran positif, Pertanyaannya kemudian, pikiran positif itu kita pakai buat apa? Ya, apa yang apa hasil karya dari berpikir positif kita? Nah, itu yang ingin aku sampaikan ke teman-teman. Jadi, kita tidak punya perasaan negatif sama orang lain. Kita gak nyinyir, kita gak julid. Itu oke, baik, tapi bukan kebaikan. Gitu ya. Itu baik buat diri sendiri. Tapi, itu menghasilkan apa? Apakah menghasilkan kebaikan buat orang lain? Kan belum tentu. Nah, makanya berpikir positif aja, Atau menjadi positif aja tidak cukup. Tapi, kita tetap harus doing something setelahnya. Teman-teman, mari kita refleksi yuk. Selama satu minggu ini, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Apa yang udah aku lakukan? Apa yang aku pikirkan? Apa yang aku rasakan selama ini? Dan, bagaimana kemudian pikir, rasa, dan perilaku yang aku lakukan itu? Apakah sudah cukup positif? Dan kira-kira kontribusinya apa? Nah, itu yang juga tidak kalah penting, ya. Jadi, have a good mind is not enough. Jadi, it's not enough to have a good mind. We have to use it as well. Jadi, berpikir positif aja tidak cukup. Tapi juga, harus bisa menggunakan pikiran positif itu. Nah, itu yang mudah-mudahan jadi penguat kita di tema IG Live malam ini, teman-teman. Nah, sekarang masuk ke teman-teman yang udah nongkrongin IG Live ini. Makasih udah nyimak, ya. Aku mau mulai menyapa.